Intro Selamat datang kembali di channel Hariware Pada video singkat ini kita akan membahas mengenai simbol misterius yang selalu menarik perhatian setiap orang untuk mengetahui arti dan makna yang terkandung dibaliknya Dalam masyarakat modern hari ini, pada rentang wilayah dunia, sebuah praktik mistis akan selalu ada dan tetap ada Hal ini tidak beda jauh pada peradaban dahulu Orang Mesir kuno mengenal berbagai macam simbol yang berbentuk tato, jimat, dan lain-lain Terdapat berbagai jenis simbol Mesir kuno seperti kumbang skarab, armenta, senu, ouroboros, matara, dan lain-lain Sebelumnya, jika belum subscribe di channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe berwarna merah Dan bagi yang suka, silahkan tekan like Yang pertama adalah All Seeing Eye Simbol All Seeing Eye atau mata satu seringkali kita lihat Baik dalam film, simbol dalam bentuk gerakan, maupun beberapa produk dunia Sebenarnya apakah makna simbol tersebut? Mengapa simbol ini seringkali digunakan? All Seeing Eye memiliki makna sebagai mata yang bisa melihat dan mengontrol seluruh bumi Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Namun Dajjal, yang menjadi musuh nyata meneru apa yang dilakukan oleh Tuhan Roll call! Perfect! All Seeing Eye bisa dikatakan merupakan simbol Dajjal yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu Dan kini terserap dalam simbol-simbol Freemasonry Freemasonry adalah sebuah gerakan perkumpulan rahasia yang anggota-anggotanya Menunggu datangnya Dajjal dan pembentukan tatanan dunia baru Lalu apakah kegunaan simbol ini benar merupakan pembentukan Dajjal? You're one of the few people outside of the Illuminati who knows this secret The Illuminati? That's who's chasing us A secret society dedicated to concealing this truth at all costs This is their mysterious symbol I believe the word is evil, 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 evil This will come in real handy when they redecorate hell You will pray for us to feel the darkness The dark forces working within it It's enough to make a nun go long One hour later Yang kedua adalah pentagram Simbol pentagram merupakan simbol yang berkaitan dengan lucifer atau setan Dan bagi penyihir wanita, lucifer sendiri berarti putra fajar Simbol ini akan merubah bentuk menjadi binatang yang bertanduk Atau tepatnya tampak seperti kepala kambing jika posisinya yang dibalikan Kepala kambing adalah simbol dari Bapu Amen Yaitu Satria Templar yang merupakan lampang dari setan Pentagram juga digunakan sebagai simbol pada masa Yunani kuno dan Babylonia Di samping itu, angka lima atau pentah itu sendiri Memang dikenal banyak orang memiliki makna misterius Makna sesungguhnya dari pentagram memang tidak diketahui secara pasti Yang ketiga adalah angk Jika dilihat secara sepintas Simbol ini mirip dengan lampang salib dalam ajaran kaum Nasrani Tapi ternyata tidak Karena simbol ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan salib Simbol yang dikenal dengan sebutan angk Ini merupakan salah satu simbol kekuatan terdahsyat dari dunia mistik hitam Bila ditelusuri sejarahnya Angk berasal dari mistis Mesir kuno Pada masa itu, angk dipergunakan dalam percara pemujaan Ra Yaitu Dewa Matahari Mesir kuno yang diakini sebagai wujud lain dari setan Oleh karena itu, bentuk lingkaran yang ada di atas kepala simbol angk Ini merupakan gambaran matahari Namun bagi orang-orang Mesir kuno Ra dianggap sebagai pencipta alam semesta yang mereka sembah Dalam ajaran Mesir kuno Angk berarti bermakna sebagai keabadian hidup Syarat utama dalam menggunakan simbol ini adalah Orang-orang Mesir kuno diwajibkan mempersembahkan kesucian para gadis perawan Dalam sebuah pesta ritual yang menyeramkan Yang keempat, Tanduk Unicorn Konon, simbol ini dipercaya dapat menawarkan beberapa solusi keuangan secara mistis atau tidak halal Tanduk Unicorn pertama kali digunakan oleh para pendeta Druid di Skotlandia dan Irlandia Biasanya mereka menggunakan Tanduk Unicorn dalam upacara ritual untuk meminta bantuan keuangan kepada setan Nama lain untuk simbol ini adalah Tanduk Italia, Tongkat Sihir Peri, atau Tongkat Leprechaun Yang kelima adalah Scarab Scarab mungkin terdengar seperti nama sejenis hewan Ia termasuk salah satu hewan anggota dari keluarga kumbang Namun, Scarab juga merupakan simbol misterius yang dipercaya orang-orang Mesir kuno sebagai sesuatu yang keramat Disucikan dan dijadikan jimat Scarab digunakan dalam upacara ritual untuk memohon hal-hal yang menyesatkan dan kotor Dalam kehidupan nyata, kumbang tersebut atau Scarab memang gemar menggali lubang di dekat tumpukan kotoran Selain itu, tempat bertelurnya juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan makanannya Namun justru karena kebiasaan yang menjijikan itulah Para penyihir wanita suka menggunakan kumbang Scarab dalam praktik-praktik sihirnya Yang keenam, Hexagram Simbol Hexagram atau bintang bersegi enam pertama kali dipakai sebagai simbol oleh para astronom kuno Yang terdapat di Babylonia maupun di Mesir kuno Dalam perjalanannya, simbol ini dipakai oleh Raja Daud sebagai simbol kerajaannya Sehingga simbol Hexagram tersebut dikenal sebagai Seal of David atau bintang David Sebab itulah, negara Israel kemudian mengadopsi simbol ini menjadi simbol gerakannya Simbol yang awalnya tidak menakutkan ini kemudian menjadi simbol yang begitu hitam Disebabkan oleh kaum Yahudi Talmudian yang dijadikannya sebagai simbol utama dalam ritual pemanggilan roh halus Sebagai mana yang oleh kelompok-kelompok pagandis atau penyemah berhala atau pemujai setan Simbol yang berbentuk segi enam ini sering dipergunakan dalam pepacara ritual mistis dalam dunia gaib hitam Simbol ini harus tersedia ketika memiliki setan secara berulang-ulang selama ritual berlangsung Dan yang terakhir adalah Isis Crescent Moon Isis merupakan dewi kepercayaan Mesir kuno dan bulan sabit digunakan sebagai simbolisasi dari Isis Kitab-kitab kuno mengisahkan riwayat keturunannya berasal dari cucu Nabinu yang bernama Kus Kus menikahi seorang perempuan jahat bernama Semiramis yang kelak menjadi ratu Babylonia Dalam dunia mistik sesat, ada beberapa bentuk dari perempuan jahat ini Di antaranya adalah Venus, Astoreth, Diana, dan Isis Simbol setan sering dikaitkan dengan persoalan hubungan senggama yang tak lazim Di bawah sinar bintang dan rembulan, upacara ritual itu melibatkan para pengikut Isis Yang melakukan hubungan badan satu sama lain atas nama setan Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada dibalik semua simbol tersebut Tapi mungkin ada sesuatu yang besar yang dapat dilakukan tentunya dengan lambang atau simbol yang sangat kuno tersebut Selalu berhati-hati terhadap simbol-simbol ini Karena praktik-praktik tertentu yang mungkin tanpa disadari telah dilakukan Dan dibangkitkan kembali praktik dan upacara yang tak pernah terbayangkan bagi masyarakat muda dan saat ini Bagaimana menurutnya? Silahkan berikan tanggapan untuk pembahasan ini Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas Tetap nantikan episode selanjutnya, subscribe jika belum Dan silahkan juga dilihat episode sebelumnya jika suka Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!